Halo, Assalamualaikum semuanya Apa kabar? Kali ini aku mau share resep CSR Anti-infeksi saluran kemih Infeksi ini terjadi pada organ sistem kemih Seperti ginjal, ureter Kandung kemih, dan uretera Gimana cara bikinnya? Kita ikuti aja video ini Disini aku menggunakan 1 per 4 gelas madu Kemudian ada lada hitam Kalau teman-teman ada yang bubuk Sebaiknya menggunakan yang bubuk Bisa diganti dengan cintan hitam juga Lanjutnya ada 1 sendok teh kunyit bubuk Kunyit ini merupakan salah satu antibiotik Yang paling baik yang Indonesia punya Kandungan kurkumin pada kunyit Merupakan agen antibakteri Anti-inflamasi Dan anti-jamur Yang kuat yang dapat membantu Dalam menghambat pertumbuhan Dan penyebaran semua jenis mikroba Kunyit, madu, dan lada hitam Kemudian dicampur jadi satu Sampai membentuk pasta Ramuan ini bisa diminum 2-3 sendok per hari Atau bisa dikatakan Pagi 1 sendok Siang 1 sendok Dan malam 1 sendok Bisa diminum secara langsung Atau mau diseduh dengan air hangat juga boleh Ramuan yang diminum langsung Sebaiknya menggunakan lada hitam bubuk Ingat berbanyak juga Minum air putihnya ya Ada pun manfaat dari ramuan ini Untuk membersihkan saluran kemih Anti-radang Anti-biotik alami Obat untuk anyang-anyangan Dan nyeri saat buang air kecil Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Untuk sisa pastanya Teman-teman bisa simpan di dalam kulkas Jangan lupa terus bantu channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, dan share di semua media sosialmu Thank you Terima kasih sudah menonton